Jokowi Dodo hadir dalam rakernas Projo di Hotel Syahid Jakarta. Kehadiran Jokowi bertujuan memberi semangat kepada relawan agar memiliki militansi yang tinggi. Jokowi juga menilai relawan Projo bukanlah relawan kardus. Jokowi menyampaikan pandangannya agar dalam kontestasi politik pada pemilihan presiden nanti dipenuhi adu gagasan atau program dan tidak saling menjatuhkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga mengenal cara berpolitik yang lebih matang. Virus optimisme juga ditularkan kepada relawan Projo yang hadir di Hotel Syahid Jakarta minggu sore. Biar ini ya Pak, biar. Mereka-mereka relawan ini memiliki semangat, memiliki militansi yang tinggi. Mereka ingin berbuat yang baik untuk negara. Intinya itu. Dan saya meyakini. Relawan Projo ini bukan relawan kardus. Bukan relawan kardus. Betul-betul relawan yang militansi yang tinggi, semangat, jaya juang yang tinggi, ingin ikut memperbaiki negara ini. Sudah ada korespondensi NN Indonesia, area Dita Utama di Hotel Grand Syahid Jakarta. Dito, kalau tadi kita menyimak ada beberapa narasi yang cukup menarik, seperti bukan relawan kardus, tidak saling menjatuhkan. Sebenarnya apa yang menarik dari hasil rakernas dan konsolidasi relawan Projo ini, Dito? Ya, halo, selamat datang. Pada tahun 2030 mendatang apabila memang memiliki pemerintahan yang stabil. Dan memang apa yang disampaikan di antara ini sendiri adalah merujuk sesuatu yang telah disampaikan oleh penelitian oleh PricewaterhouseCoopers, yaitu sebuah lembaga angkutan publik yang mengatakan bahwa Indonesia nanti akan memiliki ekonomi kelima terbesar di Indonesia, di bahwa China, Amerika, India, Jepang, dan Jepang, dengan nilai sekitar 5.424 triliun rupiah, atau setara dengan apabila dijumlahkan seluruh negara ASEAN nanti pada tahun 2030. Tapi memang selain hal itu yang menarik adalah apa yang disebutkan oleh Presiden Jokowi itu sendiri, yaitu yang mengenai adalah meminjam isilah yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang membuat istilah kardus atau Jenderal Kardus. Memang hari ini kita bisa lihat dari sebuah sindiran yang telah dilakukan oleh Jokowi terhadap lawan politik Kennedy pada Pilpres 2019 yang mendatang, di mana memiliki Andi Arief sendiri mengatakan bahwa apa yang dimaksudkan Jenderal Kardus adalah Jenderal yang tidak berpikir. Sehingga memang dalam arti hal ini, Jokowi menyampaikan dia ingin merelawan yang berpikir, yang menggunakan akal sehat, yang tidak hanya akan memancing keributan, tapi juga menyikapi berbagai macam persoalan nanti pada saat kampanye, menyikapi secara dingin dan juga secara tenang. Begitu, Verdi. Apakah ada poin penting yang dihasilkan dari konsolidasi projo di seluruh Indonesia ini, Dito? Terkait itu memang ada ribuan lawan yang telah hadir di acara ini yang berasal dari seluruh Indonesia. Di sini memang mereka selain juga mengkonsolidasi, juga mengatur strategi untuk kampanye ke depan. Di antara memang perlu diketahui bahwa manfaat dari lawan ini adalah untuk mencapai grass roots atau akar rumput, yaitu masyarakat yang tidak tersentuh dengan teknologi, tidak memiliki internet bahkan. Misalnya, dari situ nanti mereka akan mensosialisasikan berbagai macam pencapaian yang telah dilakukan oleh Jokowi Dodo, programnya nanti ke depan, dan juga visi misinya, dan juga selalu juga untuk mengisi timeline mereka, atau juga menjadi cyber army, nanti untuk meningkatkan kampanye terhadap Jokowi itu sendiri. Begitu kurang lebih nanti. Ya, untuk itu makanya dihadirkan sejumlah orang-orang yang berada di kabinet Jokowi itu sendiri. Baik hal itu dilakukan untuk juga memberikan informasi soal pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Dodo, justru kalah saat ini. Begitu, Verdi. Baik, terima kasih Arya Dita, utama dari Grand Syahid Hotel Jakarta.